selamat menikmati Kali ini saya akan berbagi amalan atau ayat dari Al-Quranul Karim yang bersumber dari Al-Quranul Karim untuk didikirkan dan insya Allah sangat besar fadilah atau faedahnya keistimewaannya yang luar biasa ayat ini sangat banyak yang membuktikan dan anda akan merasakan banyak keajaiban dalam hidup jika anda mengamalkan dengan cara istiqomah dan benar serta tepat Surat Al-Imran terdiri dari 200 ayat yang pokok-pokok isinya meliputi masalah keimanan hukum-hukum, kisah-kisah dan lain-lain khasiatnya untuk menolak godaan, jin, setan, demit atau mahluk halus yang lainnya sebagai tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti semua petunjuk Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW apa yang diperintahkan dijalani dengan tulus dan ikhlas dan apa yang dilarang dijauhi itulah hakikat cinta kepada Allah dan orang-orang yang bisa berbuat seperti itu niscaya dikasihi oleh Allah SWT dan doanya akan diijabah akan diampuni orang yang dikasihi oleh Allah pasti memperoleh keselamatan baik di dunia atau di akhirat maka benerlah jika ayat ini merupakan Saripati Surat Al-Imran bacalah ayat ini setiap hari agar menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah amalan singkat yang merupakan petikan atau potongan dari Surat Al-Imran ini memiliki hikmah yang sangat teramat besar seseorang yang menghadapi persoalan yang secara akal rumit dan mustahil untuk diselesaikannya hendaknya mengambil air wudhu kemudian menghadap ke kiblat melakukan sholat dua rokaat selanjutnya membaca ayat tersebut sebanyak seribu kali saya ulangi baca sebanyak seribu kali satu kali dudukan lebih afdol apabila cara pengamalannya dilakukan secara rutin selama tiga atau tujuh malam berturut-turut dan disertai puasa hajat di siang hari dengan tulus dan ikhlas karena untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan diantaranya sebagai doa pelindung doa pembuka rejeki pengasian dahsyat pengobatan medis dan medis baik dari sihir, santet, pelet dan lain-lain telah berkata aku ucapkan padanya ketika kami akan berpisah ajarkanlah padaku sesuatu yang bermanfaat maka seh Abu Hasan berkata padaku apabila engkau kehilangan sesuatu atau engkau mencari sesuatu yang goib orang yang kabur orang yang nakal atau orang yang mengganggumu ingin mengembalikan barang yang hilang menarik pencuri atau yang engkau ingin mengumpulkan harta supaya engkau tidak kesulitan dalam hidup dan dalam ibadah mengumpulkan pembeli ingin beribadah ingin cepat memahami Al-Quran dan kitab-kitab dan ingin dilaksanakan semua hajat dan diberikan hajatnya dikobul dengan mudah hajatmu maka bacalah olehmu ayat ini dengan niat yang dihususkan inilah ayatnya yang artinya ya Tuhan kami sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyalahi janji ayat di atas dibaca 15 ribu kali di dalam riwayat yang lain dibaca 30 ribu kali di dalam riwayat yang lain juga dibaca 47 ribu kali dengan membaca doa di bawah ini 7 kali di tiap-tiap membaca ayat tersebut 100 kali inilah doa yang dimaksud Allahumma ijma' ala dolati Allahumma ijma' ala dolati Allahumma ijma' ala dolati ini khusus yang ingin dikembalikan barang yang hilang Allahumma ijma' ala dolati sebut nama anda wabaina sebut nama orang yang dimaksud dan ini untuk orang yang ingin disatukan hatinya atau untuk memunculkan rasa kasih sayang cinta dan kesetiaan Allahumma ijma' ala dolati sebut nama anda wabaina' ala dolati atau kalau kita membaca kitab diganti namanya dengan nama kitab yang anda maksud wabaina' alkitabi sebut nama kitabnya saya ulangi Allahumma ijma' baini nama anda wabaina' al-qur'ani jika anda belajar tentang al-qur'an wabaina' al-kitabi atau jika anda belajar tentang kitab dan ini doa untuk orang yang ingin memahami al-qur'an atau kitab-kitab khusus Allahumma ijma' baini sebutkan nama anda wabaina' al-mustarina bagi orang yang ingin menarik pembeli Allahumma ijma' baini sebutkan nama anda wabaina' al-mustarina bagi orang yang ingin menarik pembeli dan satu lagi Allahumma ijma' baini sebut nama anda wabaina' al-mali untuk orang yang ingin menarik riski atau harta atau kebutuhan dunia saya ulangi sekali lagi Allahumma ijma' baini sebut nama anda wabaina' al-mali untuk orang yang ingin menarik riski atau kebutuhan dunia di dalam riwayat yang lain membaca dulu istighfar terlebih dahulu sebanyak 40 kali salawat nabi sebanyak 100 kali dan surat ad-duha wad-duha wala'i li'idha dibaca sebanyak 40 kali dan dibaca lagi ayat 9 surat al-imron sebanyak 3210 kali di dalam riwayat yang lain ditambah surat wad-duhanya 1001 kali untuk mengembalikan barang yang hilang dan menarik orang yang kabur agar kembali baik itu anak suami atau istri atau ada orang lain yang minta pertolongan anda maka baca dengan tata cara tersebut dengan ditambah bacaan surat al-fatihah sebanyak 1001 kali ditambah dengan membaca surat al-ikhlas 1002 kali untuk semua hajat-hajat dan di dalam riwayat yang lain ditambah membaca surat yasin sebanyak 41 kali hasiatnya barang yang hilang dikembalikan di depan pintu atau si pencuri atau orang yang mengambil akan mengembalikannya dengan suasana hati atau perasaan yang sangat takut sehingga dia akan melempar barang yang dicuri di depan pintu anda diliwayatkan oleh Imam Ahmad dan Turmuzi juga Ad-Dailami dari Sayyidina Anas radiyallahu'an dan mendengar dari Rasulullah Sayyidina Muhammad salallahu alaihi wasalam bersabda barang siapa yang membaca pada hari Jumat surat Al-Imran ayat 9 ditambah bacaan ini sebanyak 70 kali Allahumma awnini bihalalikan haramika wa fadlik amman siwaka Allahumma awnini bihalalikan haramika wa fadlik amman siwaka Allahumma awnini bihalalikan haramika wa fadlik amman siwaka maka tidak akan lewat dua Jumat kecuali Allah akan membuatnya sebagai orang yang kaya raya diriwayatkan dari Sayyidina Ali karumallahu wajah telah bersabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang bila engkau mempunyai hutang sebesar gunung maka Allah akan membayarnya yaitu dengan membaca ayat dengan tata cara di atas seseorang yang rutin mengamalkan surat Al-Imran ayat 9 sebanyak 100 kali ulangan diantara waktu sholat asar dan maghrib insya Allah ia akan terjaga dari segala kesulitan dalam pekerjaan berfikir atau memilih sesuatu yang meragukan atau dari rasa was-was dengan kata lain ia selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah dan ucapannya menuju perkara yang baik dan berkah barang siapa yang mengamalkan ayat tersebut di atas secara rutin setiap malam Jumat sebanyak 1000 kali saya ulangi sebanyak 1000 kali kemudian merutinkannya sebanyak 7 kali baik di pagi hari atau di malam hari insya Allah ia akan terbebas dari segala marah bahaya dan kesusahan bagi siapa saja yang sedang kontra atau berselisih paham baik itu suami istri atasan dan bawahan dengan tetangga atau dengan siapapun maka keduanya bisa dipersatukan kembali hidup rukun dan bersahabat insya Allah dengan cara seperti di atas orang yang kontra atau yang tidak rukun akan kembali rukun dan bersatu serta bersahabat bahkan persatuannya akan melebihi dari semula baik ini yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat selamat menikmati